Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Selamat datang kembali di Musuhu Khafi Bersama saya Hadi Dan pada kesempatan kali ini Saya bakalan coba sharing-sharing lagi Seputaran mocha buat teman-teman Pastinya Dan kali ini saya bakalan coba membahas Tentang bagaimana caranya Menentukan takaran Kopi yang pas Dan bisa menghasilkan Kopi yang sesuai dengan target Yang kita inginkan teman-teman Nah khususnya Buat teman-teman yang sering nyuduh kopi Pakai mocha pot Tetapi hasil kopinya itu masih melenceng Artinya tidak Estimasinya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan Teman-teman Mudah-mudahan dengan video ini Bisa membantu teman-teman semuanya Dimanapun kalian berada Karena itu teman-teman Kali ini saya bakalan coba sharing beberapa tips dan juga trik ya Yang pastinya tentang bagaimana caranya menentukan takaran yang pas Dan bisa menghasilkan kopi mocha pot yang sesuai dengan target yang kita inginkan Oke teman-teman semuanya Sebelum kita masuk ke proses penyeduannya Saya kira ada beberapa hal yang harus kita pahami dan juga kita lakukan terlebih dahulu teman-teman Jadi tujuannya itu adalah untuk mengetahui Tradisi Tradisi ataupun kebiasaan dari kinerja mocha pot yang kita punya Nah menurut saya teman-teman Jadi tujuannya ada 4 hal penting yang harus kita lakukan Sebelum kita melakukan proses penyeduhan Tujuannya adalah Supaya mocha pot kita itu bisa menghasilkan kopi yang sesuai dengan estimasi target yang kita inginkan teman-teman Untuk yang pertama sekali Yang harus kita ketahui Jadi teman-teman harus tahu terlebih dahulu Berapa kapasitas maksimal ataupun daya tampung air Di dalam water tank mocha pot teman-teman Jadi tujuannya itu adalah Untuk memudahkan kita Memastikan takaran air Yang terkadang jumlah volume airnya itu Tidak sesuai dengan ukuran mocha pot yang kita punya teman-teman Nah contohnya nih Saya punya mocha pot ukuran kapasitas 150 mili ya Nah setelah saya beli Saya coba cek ukuran airnya Ataupun dengan batasan limit di katul faaf Jadi tidak boleh melewati dari katul faaf Itu total airnya cuma bisa ditampung sekitar 135 mili teman-teman Artinya Airnya itu tidak mencapai 150 mili Sesuai dengan keterangan dari mocha pot yang kita punya Yaitu 150 mili Ataupun 3 cup teman-teman Nah jadi saran saya buat teman-teman semuanya Setelah kalian beli mocha pot Walaupun di boxnya Ataupun di covernya itu sudah ditulis keterangannya Teman-teman coba pastikan terlebih dahulu Berapa kapasitas air yang sebenarnya yang bisa ditampung oleh water tank mocha pot teman-teman Karena setelah saya pelajari Walaupun mocha potnya itu sama Tetapi di masing-masing mocha pot itu memiliki karakter yang berbeda teman-teman Nah dikarenakan itu Kita harus tahu bagaimana tradisi Ataupun kebiasaan kinerja dari mocha pot yang sering kita pakai teman-teman Oke dan yang kedua teman-teman Teman-teman harus tahu Berapa kapasitas maksimal Bubu kopi yang bisa ditampung Di dalam porta filter Ataupun funnel mocha pot yang teman-teman gunakan Nah jadi tujuannya itu adalah Untuk menjaga keseimbangan antara jumlah air dan jumlah bubuk kopi yang bakalan kita gunakan Ataupun bubuk kopi yang bakalan kita isi ke dalam funnel mocha pot yang kita gunakan teman-teman Kemudian Supaya teman-teman tidak mengisi bubuk kopi itu di luar kapasitas Ataupun batas yang sesuai Ataupun yang cocok dengan funnel mocha pot yang teman-teman gunakan Misalnya nih Saya punya mocha pot yang ukuran 3 cup teman-teman Nah jadi setelah sekian lama saya gunakan Saya menyimpulkan Kalau mocha pot saya itu cocok ukuran gramasi bubuk kopinya itu di sekitar 13-15 gram teman-teman Jadi tidak lebih dari 15 gram Makanya Ukuran bubuk kopi itu harus kita cari tahu terlebih dahulu teman-teman Berapa gramasi yang cocok ataupun yang sesuai dengan ukuran mocha pot yang kita gunakan teman-teman Karena Kalau funnel mocha pot ukuran 3 cup itu Kita paksa bubuk kopi dengan gramasi 18 gram ataupun sampai 20 gram Itu tetap muat teman-teman Nah jadi kalau kita paksa juga muat teman-teman Cuman apakah cocok itu dengan kapasitasnya Nah dikarenakan Kalau bubuk kopinya itu nanti kepadatan Bisa-bisa mocha potnya itu bakalan Muncat-muncat teman-teman Ataupun akan berefek ke rasa Ataupun ke ekstraksinya teman-teman Bisa-bisa under Ataupun over Makanya teman-teman gunakan mocha pot sesuai dengan ukurannya masing-masing teman-teman Sehingga kita tahu nih berapa takaran yang cocok untuk jumlah bubuk kopi Ataupun jumlah air yang bakalan kita gunakan teman-teman Nah makanya gunakanlah mocha pot itu sesuai dengan ukurannya teman-teman Nah misal nih Kalau mocha pot ukuran 3 cup ya Itu biasanya saya gunakan untuk ngopi 2 orang gitu Nah kalau mocha pot yang ukuran 6 cup Itu biasanya saya gunakan untuk ngopi Ya lebih kurang sekitar 3-4 orang teman-teman Nah jadi disesuaikan teman-teman Oke teman-teman semuanya Dan yang ketiga teman-teman Nah disini teman-teman harus tahu nih Berapa estimasi sisa air di dalam water tank mocha pot yang teman-teman gunakan Setelah proses penyeduhan selesai Tujuannya Supaya untuk memudahkan kita dalam mengatur rasio ataupun takaran yang pas Dan bisa menghasilkan estimasi kopi yang sesuai dengan target yang kita inginkan teman-teman Oke teman-teman semuanya Jadi pada bagian ini teman-teman harus tahu nih Berapa estimasi sisa air yang bakalan tersisa di dalam water tank mocha pot teman-teman Setelah teman-teman melakukan penyeduhan ya Dikarenakan menurut saya ya Hampir semua mocha pot mengalami hal seperti ini teman-teman Karena bagian ini nanti akan masuk ke dalam bagian perhitungan juga teman-teman Jadi nanti akan ada air yang bakalan terpakai Akan ada air yang bakalan tersisa Kemudian berapa air yang bakalan dikeluarkan teman-teman Jadi makanya pada bagian poin yang ketiga ini Itu sangat berpengaruh pada saat kita melakukan perhitungan Ataupun menentukan takaran ataupun rasio pada saat kita melakukan penyeduhan nanti teman-teman Oke teman-teman semuanya Dan sekarang poin yang terakhir teman-teman Yaitu poin yang keempat Nah untuk poin yang keempat ini Teman-teman harus bisa memastikan Mocha pot yang teman-teman gunakan itu adalah bukan mocha pot yang bermasalah Artinya mocha pot yang teman-teman gunakan itu bukan mocha pot yang mengalami kebocoran ya Yang bisa mengakibatkan flownya itu tidak lancar Atau bisa menyebabkan mocha potnya itu muncret-muncret teman-teman Jadi pastikan mocha potnya itu dalam keadaan sehat dan fit teman-teman Jadi bukan mocha pot yang bermasalah Kalau memang mocha potnya bermasalah Berarti perbaiki dulu mocha potnya teman-teman Baru teman-teman bisa melakukan perkiraan Ataupun menakar takaran dengan rasio yang pas Dan bisa menghasilkan copy yang sesuai dengan estimasi target yang kita inginkan teman-teman Karena kan kalau mocha potnya itu flownya tidak lancar Itu bakalan menyisakan air di luar perkiraan kita teman-teman Nah jadi saya kira kalau itu terjadi Maka proses perhitungan copy yang bakalan dihasilkan oleh mocha pot yang kita gunakan itu Bakalan gagal teman-teman Nah makanya pastikan mocha pot yang teman-teman gunakan itu adalah mocha pot yang dalam keadaan sehat Ataupun aman ya Jadi bukan mocha pot yang bermasalah Saya kira itu poin yang terakhir teman-teman Oke teman-teman semuanya Saya kira untuk beberapa uraian di atas yang sudah kita sampaikan tadi itu Bertujuan supaya memudahkan kita dalam memahami karakter mocha pot yang kita gunakan Kemudian juga dengan kita mengetahui sisi ataupun dari kinerja Ataupun proses dari mocha pot yang kita gunakan itu Akhirnya memudahkan kita teman-teman dalam menentukan takaran Sehingga bisa menghasilkan estimasi copy yang sesuai seperti yang kita inginkan teman-teman Oke teman-teman semuanya Dan sekarang saatnya kita coba praktekan semuanya Dari hasil apa yang sudah kita bahas tadi teman-teman ya Tentang bagaimana caranya kita menentukan takaran yang pas Sehingga bisa menghasilkan copy yang sesuai dengan estimasi target yang kita inginkan teman-teman Baik teman-teman semuanya Kira-kira seperti apa prosesnya Nah supaya lebih jelas sudah pasti teman-teman jangan kemana-mana Tonton dan juga simak terus video ini sampai selesai Oke baik teman-teman semuanya Untuk peralatannya sudah siap Dan sekarang saatnya kita seduh kopinya Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan estimasi target yang kita inginkan Baik teman-teman semuanya Jadi sebelumnya saya coba informasikan dulu Beberapa informasi berkaitan dengan mocha pot yang bakalan kita pakai nanti teman-teman Ini dia mocha potnya teman-teman Nah jadi untuk mocha pot yang bakalan kita pakai nanti itu ukurannya adalah 3 cup teman-teman Nah untuk daya tampung bubuk kopinya itu lebih kurang sekitar 13-15 gram teman-teman Kemudian untuk daya tampung air di dalam water tank ini lebih kurang sekitar 135 mili teman-teman ya Itu maksimal ya 135 mili Kemudian untuk sisa air ya Jadi biasanya setelah proses penyeduhan Mocha pot ini menyisakan air lebih kurang 10-20 mili teman-teman Nah jadi saya kira itulah beberapa informasi berkaitan dengan mocha pot yang bakalan kita pakai nanti teman-teman Baik kita lanjut Jadi untuk target estimasi hasil akhir ya Kopi yang bakalan ingin kita dapatkan ya teman-teman Itu lebih kurang sekitar 100 mili teman-teman Nah itu target estimasi hasil akhirnya ya Jadi hasil kopi yang bakalan ingin kita dapatkan itu adalah 100 mili teman-teman Nah jadi sekarang untuk gramasi bahannya sudah kita persiapkan Jadi saya informasikan terlebih dahulu Jadi untuk bubuk kopi yang bakalan kita gunakan nanti itu adalah 15 gram teman-teman Kemudian untuk level gilingan ukuran bubuk kopinya kita pakai fine Ataupun bubuk kopi dengan level gilingan halus Kemudian untuk jenis biji kopi ataupun bubuk kopi itu robusta teman-teman Dan kebetulan sudah kita giling jadi nanti tinggal kita pakai aja teman-teman Oke baik teman-teman semuanya Jadi sekarang saya bakalan coba menjelaskan beberapa step ya Berkaitan dengan perhitungan takaran yang bakalan kita gunakan nanti teman-teman Sehingga kita bisa menghasilkan hasil kopi dengan hasil akhir estimasinya itu sekitar 100 mili Oke Oke baik teman-teman semuanya Jadi untuk cara perhitungannya ya lebih kurang seperti ini teman-teman Sehingga nanti kita bisa dapat hasil akhirnya sekitar 100 mili Oke baik kita mulai dari step yang pertama Kita ambil dulu 100 mili Jadi 100 mili ini adalah hasil akhir yang bakalan kita tampung nanti Kemudian 100 mili ini kita tambah dengan 15 mili air yang diserap oleh bubuk kopi Nah jadi bubuk kopi itu kan tadi sudah kita timbang kita gunakan 15 gram ya Jadi bubuk kopi itu sifatnya dia akan menyerap air 1 kali berat dari bubuk kopinya juga teman-teman ya Artinya kalau 15 gram bubuk kopi berarti air juga akan diserap lebih kurang sekitar 15 mili juga teman-teman Nah kemudian 100 kita tambah 15 jadinya 115 Nah selanjutnya kita tambah sisa air setelah penyeduhan teman-teman Nah jadi tadi kan kita sudah jelaskan ya di dalam mocha pot ini Itu ada sisa air setelah proses penyeduhan itu menyisakan lebih kurang 10 sampai 20 mili ya Nah jadi disini kita gunakan 20 mili ya sebagai ukurannya Berarti 100 kita tambah 15 mili kemudian kita tambah 20 mili air dari sisa setelah penyeduhan ya Nah berarti totalnya semuanya 135 mili Nah artinya berarti air yang bakalan kita gunakan yang bakalan kita isi ke dalam water tank itu adalah 135 mili Nah jadi seperti itu teman-teman Dan sekarang kita praktekan dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasilnya sesuai dengan estimasi yang kita inginkan Dan langsung aja teman-teman seperti biasa kita timbang dulu bubuk kopinya Dan langsung aja kita gunakan lebih sedikit is Oke Oke langsung aja kita buka muka potnya langsung kita distribusikan bubuk kopinya oke kita ratakan dulu sedikit kita padatkan tapi jangan terlalu padat ini cuma untuk merapikannya aja teman-teman Oke sudah siap dan kita pindahkan dan sekarang kita takar airnya berarti total air yang kita gunakan adalah 135 mili oke 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 pas ya teman-teman kita matikan baik dan seperti biasa teman-teman saya pasang paper filter kita pasahkan sedikit oke oke dan sekarang untuk step yang terakhir jadi saatnya kita ikat muka potnya tapi teman-teman saran ya pastikan posisi porta filternya itu pas kemudian ikatannya itu harus padat dan kuat teman-teman ya jadi untuk menghindari adanya kebocoran gitu ya jadi supaya proses ekstraksinya itu berjalan dengan lancar oke oke dan sekarang langsung aja teman-teman kita ikat muka potnya oke proses penyekitannya sudah selesai dan sekarang saatnya kita letakkan di atas kompor nah untuk level apinya kita gunakan level medium aja seperti biasa teman-teman oke baik teman-teman semuanya dan sekarang saatnya kita tunggu mudah-mudahan target hasil copy yang ingin kita dapatkan yaitu 100 mili itu tercapai ya teman-teman baik sama-sama kita tunggu teman-teman mudah-mudahan estimasinya itu sesuai target yang kita inginkan ya oke selamat menikmati 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 apakah hasil akhir kopinya pas walaupun tidak pas setidaknya mendekati teman-teman namanya aja estimasi ya karena ini adalah alat manual karena ini bukan mesin jadi lebih dan kurang teman-teman ya mudah-mudahan targetnya itu mendekati walaupun tidak tepat ya oke kita matikan baik teman-teman semuanya dan sekarang saatnya kita coba timbang kira-kira kita dapat gak 100 mili lebih atau kurang atau pas ya tapi yang pastinya namanya mocapot ya namanya alat manual itu dia lebih dan kurang teman-teman jadi tidak terlalu tepat ya kadang kurang, kadang juga lebih, kadang juga tepat tapi setidaknya mendekati dari target yang kita tentukan baik teman-teman dan langsung aja teman-teman kita pakai wadah yang ini oke 100 mili selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ya lebih dan kurang lebih sedikit ya tetapi takarannya itu tidak melenceng tidak terlalu jauh ya teman-teman ya tapi saya kira it's ok tapi setidaknya seperti itulah cara perhitungannya lebih dan kurang ya karena wadah yang saya gunakan ini adalah wadah 100 mili juga teman-teman ya jadi saya kira untuk takarannya itu pas teman-teman ya jadi kalau kita tuang lagi ya itu pas nah jadi saya kira seperti itu teman-teman tentang bagaimana cara kita menghitung ya ataupun menentukan takaran ya supaya kita bisa mendapatkan hasil copy yang sesuai dengan estimasi target yang kita inginkan teman-teman ya baik teman-teman nah jadi untuk hasil akhirnya kalau kita tuang semua ya itu berarti 110 mili teman-teman ya jadi lebih sedikit it's ok tapi yang jelas ini adalah gelas Duralight dengan ukuran 100 mili teman-teman jadi saya kira pas ya dengan ukuran 100 mili walaupun lebih sedikit tapi saya kira itu is ok jadi untuk kesimpulannya estimasinya itu dapat teman-teman ya jadi lebih dan kurang kita dapat sekitar 100 mili teman-teman ya oke teman-teman semuanya saya kira untuk tutorial kali ini cukup disini aja kalau memang teman-teman punya cara lain yang berbeda dengan cara yang biasa saya gunakan teman-teman silahkan share di kolom komentar supaya kita bisa belajar sama-sama khususnya nih buat kita-kita yang suka bikin kopi pakai mokapot oke teman-teman semuanya terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum